Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya, Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab, nanti saya makhlil. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya, Hokage ke-8 itu apa, kemudian Naruto itu siapa. Nanti kalau saya jawab, peliru malah, ya kan. Saya ngomong apa adanya, saya nggak tahu mengenai Hokage ke-8, saya nggak tahu mengenai Naruto, ya. Eh, ada Pak Jakowi. Saya menaik ke, Pak. Masih ingat dengan saya ya, Dian, Pak. Yang orang ganteng nih, Pak. Saya ini mau memberitahu pengertiannya Hokage dan Konoha itu apa, Pak. Saya beritahu ya, Pak. Menurut komik ini, Pak. Komik Naruto yang gagai, ya, Pak. Hokage itu secara hiviyah itu berarti bayangan api. Hokage adalah gelar yang diberikan kepada pemimpin desa Konoha Gakure. Hokage umumnya dianggap sebagai shinobi terkuat di Konoha. Di Konoha sudah ada tujuh Hokage dalam sejarah Konoha. Setelah mereka menjadi Hokage, wajah mereka yang ganteng tuh diukir di batu Konoha. Ada tujuh Hokage yang sudah tercantum di desa Konoha. Yaitu, satu, Hashirama Senju. Yang kedua, Tobirama Senju. Si Paula. Yang ketiga, Hirozen Sabutomi. Eh, salah-salah, Pak. Yang tiga. Saya lupa itu, Pak. Ntar, Pak. Ntar, Pak. Hmm. Oh, ya. Hirozen Sarutobi. Ya, si Paula, Pak. Nomor empat. Minato Namikazu. Yang kelima. Yang kelima, Tsunade. Yang keenam, Kakashi Hatake. Yang ketujuh, Uzumaki Naruto. Nah, pas banget, Pak. Di Indonesia ini presidennya sekarang ketujuh. Yaitu, Bapak Jokowi. Nah, di Konoha ini, Hokage-nya sekarang ketujuh. Yaitu, Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto. Yang di Konoha ini sekarang, Uzumaki Naruto itu kepemimpinannya itu, Tentram, damai, Alim, Disiplin. Jadi, bisa enggak, Pak Pak? Seperti negara Konoha. Begitu, Pak. Bisa enggak, Bapak, berkunjung ke pondok kami ini, Pak? Yang bernama Al-Khoirat yang ada di bawah sini, Pak. Alamatnya juga ada di atas sini. Atas, atas sini, bawahnya sini. Itu alamatnya, Pak. Yaitu, Karangsuko Pageleran Malang. Sudah terbaca, Pak. Sudah, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak. Saya lapar, Pak, memakan, Pak. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.